Halo guys, kembali lagi bersama saya Deddy. Di video kali ini, saya punya aplikasi yang sangat direkomendasikan untuk edit sebuah foto di tahun 2023 ini. Pertama, bagi yang belum mendownload aplikasinya, bisa langsung mendownloadnya di Play Store ataupun di App Store secara gratis ya. Karena saya sudah mendownload aplikasinya, langsung saja kita buka aplikasinya. Tampilan awal aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Setelah dibuka aplikasinya, tekan gambar yang di sebelah kanan bawah, lalu pilih salah satu foto yang akan diedit. Kemudian, tekan lensa yang ada di sebelah kiri bawah, lalu sesuaikan efek dengan selera teman-teman. Efek yang disediakan aplikasi ini pun, beragam dan tentunya gratis. Tinggal geser ke sebelah kanan, lalu pilih efek sesuai keinginan teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin fotonya tampil beda di tahun 2023, teman-teman wajib mempunyai aplikasi ini. Karena aplikasi ini gratis, tinggal kalian mendownloadnya di Play Store ataupun App Store. Nama aplikasinya, Photoshop Camera Portrait Lens. Menurut saya pribadi, aplikasi ini cukup bagus untuk digunakan untuk edit sebuah foto, apalagi fitur-fiturnya juga mudah dimengerti. Jika teman-teman ada yang kurang paham dengan videonya, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentarnya, atau tonton videonya hingga selesai. Teman-teman juga bisa atur kecerahan, atau kegelapan filternya, sesuai keinginan teman-teman, jika dirasa sudah pas, teman-teman tinggal simpan hasil fotonya. Bagaimana menurut kalian tentang aplikasi ini? Menurut saya aplikasi ini, sangat membantu dan wajib kalian coba untuk sebuah pengeditan foto. Bagi kalian yang suka edit-edit sebuah foto, atau otak-atik latar belakang foto, aplikasi ini sangat cocok bagi kalian, apalagi aplikasi ini sangat mudah digunakan. Semoga dengan adanya video ini, bisa bermanfaat, dan menambah wawasan pegetahuan kita, dengan majunya dunia teknologi. Dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, kalian boleh membagikan video ini, ke teman-teman kalian, karena berbagi itu kebaikan, dan dapat pahala juga kan. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe ya, dan jangan lupa klik loncengnya, biar dapat video terupdate terus dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.